Sampai saat ini, kanker masih menjadi masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Diperkirakan sekitar 300 ribu anak berusia 0-19 tahun terdiagnosis kanker setiap tahun. Akan tetapi, tidak semua anak mendapatkan pengobatan yang efektif. Oleh karena itu, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia mengadakan gerakan berani gundul. TSMCD semua mengajak kalian semua untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan berani gunduli. Caranya, kalian bisa langsung berdonasi melalui OVO, GOPEI, maupun transfer ke rekening yang telah disediakan. Atau kalian juga bisa menunjukkan yang paling kalian dengan datang langsung ke Paragon Mall pada tanggal 28 Februari pukul 1 siang untuk ikut cukur masal bersama partisipan lainnya. Tentunya, tetap dengan mengikuti proses yang lain. Pak Jarot, kepala sekolah kita juga ikut ambil bagian di dalam gerakan ini. Ayo saya ke siang, kita diundang untuk peduli terhadap anak-anak penderita kanker melalui donasi bersama dan gestek berani. Aksi kecil yang memperoleh gama positif. Gala penuh kemampuan. Yang membangkitkan semangat. Kita tunjukkan rasa kasih kita kepada para penderita kanker anak di seluruh Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi dalam acara CD Strip More. Hai, halo Bibi. Tanggal 15 Februari diperingati sebagai hari kanker anak sedunia. Menurut data, mati ada 280 ribu anak usia 0-19 tahun yang didiagnosis menderita kanker. Tentu, masa kecil mereka tidak seperti anak-anak pada umumnya. Banyak yang harus mereka korbankan. Seperti waktu belajar di sekolah, juga waktu bermain. Demi memperjuangkan hidup yang lebih baik. Nah, di hari kanker anak sedunia ini, biayasan kasih anak kanker mengadakan acara berani gundul. Hari ini, tanggal 28 Februari 2022, di Paragon Mall, SMA CD Sapiensi Semarang juga gak kalah ketinggalan untuk ikut serta di dalam acara ini. Dengan semangat beratai lansainya, tadi di awal video, anak-anak OSIS dan juga komunitas semuanya mengundang teman-teman semua untuk ikut terlibat di dalam acara ini. Wow, ada berbagai macam bentuk yang bisa kita ekspresikan untuk membantu mereka, anak-anak yang berjuang melawan kanker. Salah satunya, guru SMA CDS ada yang berani gundul untuk mengekspresikan kepedulian mereka. Siapa yuk? Kita lihat bersama. Halo, Pak. Halo. Berani gundul tahu ini? Berani gundul, dong. Adi, apa sih yang memotivasi, yang menjorok, Adi, untuk berani gundul tadi? Ya, saya mengikuti gerakan ini karena saya memiliki rata empati kepada adik-adik yang menderita penyakit kanker. Dan melalui gerakan ini juga saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, tenang adik-adik jangan bersedih. Jangan bersedih karena kami ada selalu untuk adik-adik. Ya, memang, di luar biasa sekali motivasinya bagus sekali. Mami, malu nggak sih kalau gundul? Oh, enggak, dong. Kenapa, Mami, kenapa nggak malu? Ya, masalah lagi, malu gundul. Sedangkan anak-anak kita yang baru skis, mau saja dia harus kerenang-anak kita. Bapalagi kita yang bisa tumbuh kembali, ya, Pak. Betul. Jadi, Pak Nis, nanti bisa mengikuti bagaimana proses panjang buku pun. Pak Nis, siap. Sampai ketemu nanti setelah buku. Siap. Siap. Sampai ketemu nanti setelah buku, ya, Pak Nis, siap. Mas, siap, saya itu seorang guru. Dulu saya mengajar Mbak Vita itu fisika. Tapi nampaknya sekarang saya harus belajar kepadanya kepada Mbak Vita. Soal solidaritas, soal empati kepada orang-orang. Kebetulan belajar dia banyak bergeruti anak-anak penerita kanker. Kalau dulu saya mengajar, ini saatnya saya belajar. Kira-kira begitu. Kita wajibkan dengan kudul itu dan kebetulan didukung oleh Pak Nis. Waduh, bisa boleh menemukan kebatangan. Terima kasih telah menonton! 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 dan solidaritasi buat anak-anak saya di YKT jadi speechless sekali saya gak bisa berkata-kata lebih jauh karena ucapkan terima kasih kayaknya kurang ya untuk kebaikan hati saya tidak kenal semua berdatangan donasi terus-menerus Tuhan kirim tangan-tangan kayak yang luar biasa buat anak-anak saya semoga berkat ini jadi berkat buat kita semua khusus untuk keberhasilan pengobatan anak-anak saya di YKT baiklah langsung kami akan persilakan dari teman-teman dari SMA sedisi pensi untuk menyerahkan donasi kepada Biasan Kasianak Kanker Indonesia dengan total donasi 9 nah untuk sedesian dan semuanya saja yang ingin memberikan dukungan semangat untuk anak-anak yang masih berjuang melawan kanker dapat melalui nomor rekening berikut ini dukungan sekecil apapun sangat membantu menyelamatkan masa depan mereka kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri lalu siapa better survival is achievable saya Erika sampai bertemu lagi dalam sedes report bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati